Tutorial cara mengembalikan FW OpenWRT ke original TP-Link MR3420 versi 3 Pertama, undur dulu bahan-bahannya di bawah Kalau sudah, ekstrak lalu install putih sama WinSCP-nya Selanjutnya, kalian atur dulu sandinya kalau masih bawaan agar bisa masuk ke SSH-nya Klik goto password konfigurati Masukkan saja admin Kalau sudah, shuffle dan apply Cara ini bisa dilangkai kalau kalian sudah mengatur password-nya Kalau sudah, selanjutnya kita tinggal eksekusi routernya Pertama, buka WinSCP Filih protokol, pilih SCP Isikan alamat router Kalau sudah, login No Usher ROT Password admin Lalu OK Klik dua kali disini Klik dua kali TMP Lalu kopikan fillet TP-Link-nya yang tadi sudah di ekstrak ke dalam sini Kalau sudah, bisa ditutup WinSCP-nya Lalu buka putih Isikan IP router Open Open Acap Login as ROT Password admin Kalau sudah masuk disini Tinggal copy paste skripsi-nya Sudah disediakan di bawah Tinggal copy paste Yang pertama yaitu ini Copy Lalu arahkan mouse di sini Tinggal klik kanan Nanti otomatis keisi Lalu sudah, enter Skripsi yang kedua Enter Skripsi yang ketiga Enter Skripsi yang keempat Enter Tunggu saja Ini adalah proses flashing-nya Kalau sudah Menyala semua lampunya Ini tanjanya router sudah Di flashing dan reboot Buka lagi browser Lalu isikan alamat 192.168.0.1 Lalu sudah, enter Password default Biasanya admin Disini juga admin Enter Oke Ini sudah Kembali lagi ke FW Hori TP-Link MR 3420 Versi 3 Oke Sekian dulu Tutorialnya Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.